Kita bicara demokrasi, tapi tanpa mengerti demokrasi, itu akan menyebabkan banyak distorsi. Bahwa demokrasi hanya dimaknai sebagai pokoknya kebebasan, itu distorsi. Marshal Rosendik mengatakan bahwa kekerasan itu dengan mengatakan bahwa negara pasti salah, itu sudah kekerasan. Negara kemudian mengatakan masyarakat pasti salah, itu juga kekerasan. Terima kasih. Membara gitu ya, makanya suka studi konflik. Membara. Jadi bahwa sekarang kita mengalami distorsi, artinya pergeseran besar terkait dengan realitas. Terkait dengan bagaimana kebenaran-kebenaran, kebaikan-kebaikan itu di internalisasi atau dijadikan sebagai pegangan. Nah, terkait dengan infodemi dan berbagai persoalan lainnya itu, salah satu kata kunci yang bisa kita pakai adalah, kita harus menguasai, karena kita hidup di konteks ini ya, kita harus menguasai konsep demokrasi dan konteksualisasi demokrasi. Kita bicara demokrasi, tapi tanpa mengerti demokrasi, itu akan menyebabkan banyak distorsi. Kalau demokrasi hanya dimaknai sebagai pokoknya kebebasan, itu distorsi. Maka demokrasi Indonesia tidak sama dengan demokrasi Amerika. Di Amerika kalian pacaran berciuman di jalan nggak apa-apa. Di sini kalian pacaran nggak mungkin berciuman di tengah jalan. Langsung kita bermotor mereka di tengah jalan. Artinya ada konteksualisasi-konteksualisasi yang harus kita pahami. Kemudian itu dalam kaitan hubungan horizontalnya. Dengan hubungan vertikal antara keluarga dengan negara, dengan pemerintah, kita juga harus melihat secara keilmuan bahwa negara dalam konteks demokrasi itu memang memiliki hak mengajukan proposal kebijakan atau proposal realitas. Masyarakat juga punya hak mengajukan proposal realitas. Nah, bagaimana kemudian kita bisa menciptakan dialektika antara konsep pemerintah terkait kebijakan atau realitas itu dengan realitas yang ada di dalam masyarakat. Nah, kata kuncinya itu tadi kan nir kekerasan. Kita jangan menjadi bagian dari kekerasan. Kekerasan itu pembahasannya panjang. Aku ngusulin nanti si Aisyah membahas tentang kekerasan setelah ini. Aku bersedia banget diskusi. Kekerasan itu nggak hanya dalam bentuk fisik. Nggak merupai, sosial fisik merusak. Tapi kekerasan dalam konteks blaming, katanya Marshall Rosenberg ya, seorang pakar kekerasan post-struktural. Marshall Rosenberg mengatakan bahwa kekerasan itu dengan mengatakan bahwa negara pasti salah, itu sudah kekerasan. Negara kemudian mengatakan masyarakat pasti salah, itu juga kekerasan. Seperti kemarin, hoax pasti hoax sebenarnya pada level tertentu itu menjadi kekerasan. Tapi masyarakat mereka merespon bahwa apa yang dilakukan, hoax pasti hoax itu adalah, apa namanya represi, itu juga bisa menjadi kekerasan. Karena sangat menyelahkan. Nah, kata kuncinya adalah bagaimana kita ikut menghabituasi, membiasakan proses dialektika dalam koridor menilai kekerasan. Jadi itu menjadi sangat penting bagaimana demokrasi itu bisa kita ambil alih dan benar-benar menumbuhkan kita sebagai bangsa yang besar dan mencapai Indonesia maju. Bikir seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih pada brother, kang didik, sahabat, dan saudara saya. Terima kasih si Aisy dan teman-teman. Terima kasih, mas Nopri. Terima kasih. Terima kasih.